assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wahyu stiono di wahju official youtube channel pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan review terkait sepatu adidas yang mana ini produk bukan produk terbaru tapi masih banyak diminati oleh kalangan dan pemain khususnya ya pemain-pemain lokal gitu produk adidas ini merupakan produk made in kamboja tertera pada label yang mana juga pastinya adidas kawi begitu bukan orisinil aslinya sehingga untuk harganya kisaran di bawah satu jutaan begitu tergantung toko yang menjualnya untuk tipenya sendiri yaitu sepatu adidas predator 20.4 fx g j j itu junior nah untuk sepatu ini sebenarnya untuk sepatu anak-anak atau junior karena kakinya saya kisaran 38 39 40 nah untuk ukuran 38 adidas ini masih muat begitu sehingga saya tertarik untuk membelinya dan mencoba untuk sepatu jenis ini karena cocok juga dengan saya begitu untuk kelengkapannya yaitu sepatu dan juga boxnya ini box adidas untuk bahannya yaitu 100% sintetis kemudian ini diimport oleh PT adidas Indonesia yang bertempatan di Jakarta DKI Jakarta Indonesia ya jadi bagian atas itu menggunakan sintetis dan juga insolnya juga sintetis juga seperti yang saya sebutkan tadi 100% sintetis begitu untuk bagian lemnya juga Insyaallah aman Mari kita buka untuk sepatunya seperti apa ya seperti pada umumnya sepatu baru terdapat kertas yang menyelimuti untuk menahan debu atau melindungi dari kotoran begitu ya jadi bentuknya atau wujudnya seperti ini untuk sepatu predator 20.4 fx g junior ya untuk bagiannya seperti ini ini wujudnya talinya standar ya untuk bahannya seperti yang tadi saya sebutkan bagian atas ya jadi wujudnya seperti ini bagian atasnya sintetis begitu lumayan halus untuk jenisnya jadi untuk tulisan dan juga logo adidas ini printing gitu ya bukan yang kayak tempelan gitu bukan nah ini untuk soalnya juga menyerupai asli atau orisinilnya gitu untuk di bagian dalam juga ada label terdapat terkait ukuran dan juga made in mana gitu cuman ini nggak kelihatan mohon maaf karena pencahayaan juga ya jadi seperti ini terkait sepatu adidas yang saya punya ini pastinya KW itu bukan orisinil cuman ini KWnya juga bukan KW bener-bener KW mutu jelek gitu ya masih mungkin grade 3 atau KW 3 gitu kurang lebihnya seperti itu karena harganya juga masih di bawah 1 juta mungkin kalau yang orisinil atau yang original itu yang ori yang adidas ori itu harganya kisaran lebih dari 1 juta bisa 2 juta bisa 3 juta juga karena predator kurang lebih juga 1 jutaan gitu nah itu merupakan labelnya sedikit terlihat bagian eh apalagi ya ya ini seperti ini wujudnya sepatu yang saya miliki terkait dari produk adidas pertama kalinya saya mempunyai sepatu adidas sepak bola sebelumnya saya pernah mempunyai yang Nike gitu naikinya juga tempo tempo yang lama gitu yang lejen ya jadi seperti ini bagian bawahnya sekali lagi saya tunjukkan mantap tampak dari atas seperti ini terlihat sangat menggoda warnanya yaitu hijau stabilo untuk eh dari samping juga terlihat elegan ya pokoknya dengan harga yang dibawah satu juta dan juga merupakan KW 3 kurang lebihnya seperti itu ya dipakai Alhamdulillah nyaman dan tidak membuat kaki sakit ataupun lecet-lecet gitu pokoknya mantap sekali bisa rekomendasi buat teman-teman yang menyukai produk adidas yang mungkin suka dengan tipe predator gitu ya jadi inilah review yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat dan salam olahraga ya pokoknya jangan lupa subscribe like comment and share jika kalian suka video ini terima kasih